Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan admin belajar CorelDRAW Indonesia ya Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan tutorial beberapa trik rahasia memasukkan gambar ke CorelDRAW ya Mohon maaf ya judulnya agak sedikit klik baik supaya kalian mau menengok video ini ya Judulnya sesuai dengan isi konten atau sesuai dengan materi yang akan kita bahas ya Beberapa materi yang akan kita bahas kali ini adalah Pertama, cara memasukkan gambar ke CorelDRAW ya Ada tiga cara Kedua, cara memasukkan gambar ke dalam objek atau gambar ke dalam tulisan menggunakan efek power clip Ketiga, membuat gambar sesuai dengan bentuk objeknya atau sesuai dengan tulisan ya Menggunakan teknik intersect ya Langsung saja ya Yang pertama, cara memasukkan gambar ke CorelDRAW Kalian bisa menggunakan menu File Import Pilih gambarnya Klik dua kali atau klik sekali Kemudian Import Kamu bisa melakukan dua cara ya Pertama, langsung klik satu kali Nanti otomatis gambarnya akan ada di sini Atau bisa dengan cara Klik File Import Kemudian Klik dan drag Gambarnya seperti ini ya Nanti gambarnya akan menyesuaikan Dengan ukuran drag yang kalian lakukan Misalkan seperti ini ya Nah, itu cara yang pertama Memasukkan gambar ke CorelDRAW Kemudian, selain itu Kalian bisa menggunakan copy paste ya Copy gambarnya yang ada di folder komputer kalian ya Kemudian paste Di lembar kerja CorelDRAW Seperti ini ya Nah, cara yang ketiga Kalian bisa seleksi gambar yang ada di komputer kalian Kemudian drag langsung ke CorelDRAW Seperti ini ya Nah, itu cara memasukkan gambar ke CorelDRAW Tiga cara ya Yang bisa kalian lakukan Untuk memasukkan gambar ke CorelDRAW Oke, masuk materi yang kedua Kita akan memasukkan gambar Ke dalam objek menggunakan power clip ya Untuk CorelDRAW X6 ke bawah Menu efek power clip ini Ada di menu efek power clip ya Sedangkan untuk CorelDRAW X7 ke atas Menunya ada di objek power clip Kita siapkan objeknya dulu Atau kita siapkan tulisannya ya Misalkan admin Siapkan objek dan tulisannya Kemudian masukkan gambarnya tadi Atau gambar yang lain juga boleh Klik menu objek power clip Untuk CorelDRAW X6 ke bawah X5, X4 Itu menunya ada di efek power clip ya Jangan lupa klik gambarnya dulu Baru klik menu power clipnya ya Kemudian arahkan kursornya di dalam Objeknya ya Klik Maka Gambarnya akan masuk ke dalam objek Begitu juga dengan tulisan ya Klik gambarnya dulu Kemudian klik menu Efek power clip Atau objek power clip Kemudian arahkan pada tulisan Klik pada tulisannya Maka gambar akan masuk ya Nah itu cara memasukkan gambar Kedalam objek atau tulisan Menggunakan efek power clip ya Kemudian materi yang ketiga Kita akan membuat gambar Sesuai dengan objek Atau sesuai dengan tulisannya Langkah yang pertama Kalian siapkan objek Dan tulisannya terlebih dulu ya Kemudian masukkan gambar Letakkan gambarnya berada di Bawah objek Atau berada di bawah tulisannya ya Klik kanan order Back of pack Nah Jika sudah Seleksi semuanya Baik itu objek maupun gambar ya Untuk seleksi lebih dari satu objek Tekan shift Kemudian klik objek yang akan diseleksi ya Klik satu persatu Atau bisa langsung menggunakan Satu kali klik Kemudian drag semua objek dan gambarnya ya Pada property bar Kalian pilih menu intersect Sekarang Coba kalian download gambarnya Maka gambar akan Terbentuk sesuai dengan objek yang kalian bikin Nah ini berlaku pada tulisannya Kalian seleksi semua Kalian pilih intersect ya Kemudian delete gambarnya Dan gambar akan sesuai dengan bentuk tulisannya ya Nah itu beberapa trik rahasia ya Yang bisa admin sampaikan untuk tutorial kali ini Bagaimana? Pastinya kalian banyak yang sudah tahu ya Mohon maaf ya Jika konten video ini Begitu dasar ya Sangat fundamental sekali Tapi video ini admin prioritaskan Untuk kalian yang masih awam dengan Corel Draw Kita sama-sama belajar ya Jika ada kekurangan Silahkan berikan masukan Jangan lupa untuk membagikan video ini ya Ke media sosial kesayangan kalian Dan tekan tombol like Subscribe Dan berikan komentar yang terbaik Untuk admin ya Sekian dulu Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton